Malang pasangan suami istri di kota Malang ini mengaku menjadi korban order fiktif hingga merugi puluhan juta dari layanan aplikasi Ojek Online. Mereka merupakan pemilik warung bebek cepuk di Jalan Tumenggung Suryo 17D, kota Malang. Sore tadi, keduanya mengadu ke Polres Malang kota. Rizky Rizwandi bersama istrinya tak ingin kasus serupa. Menimpa masyarakat atau pemilik usaha makanan yang kebetulan membuka usaha sepertinya dirinya yang tergabung dengan layanan berbasis online itu. Yang kami alami adalah kejahatan online. Dan kami merugi sampai puluhan juta hanya dalam waktu tiga hari. Modusnya adalah order fiktif. Namun kami tetap mendapatkan tagihan dari Ojek Online tersebut. Padahal, kami sudah mengajukan penutupan usai Ramadan lalu. Ungkap Rizky kepada wartawan di Mapolres Malang kota Jalan Jaksa Agung Suprapto. Rabu, tanggal 31 Juli tahun 2019. Semejak mengajukan penutupan, Rizky mengaku tak menemukan masalah. Namun, pada Senin, tanggal 29 Juli tahun 2019. Kemarin, dirinya dikejutkan dengan kiriman email dari Ojek Online itu yang berisi tagihan dari hasil transaksi. Sebelumnya, dia sempat menerima telepon dari seorang driver yang mengeluhkan kenapa warungnya tutup. Karena dalam aplikasi layanan untuk bebek cepuk masih buka. Driver itu kemudian mengingatkan Rizky jika hal itu berpotensi untuk disalahgunakan. Dalam tagihan, itu mencatat adanya transaksi pada tanggal 27 Juli tahun 2019 senilai Rp10.926.000. Dengan begitu pemilik warung, Rizky, harus membayar pajak yang diberlakukan sebesar 25% dari total transaksi yakni Rp2.731.500. Tagihan ini dikirim pada tanggal 29 Juli tahun 2019 di email owner Bebek Cipuk. Bukti order fiktif, foto, Muhammad Aminuddin. Padahal, biasanya jika jualan paling hanya dapat Rp200-Rp300.000. Dan warung saya sudah tidak beroperasi. Terang Rizky, tak berhenti di situ. Tagihan kembali didapatkan Rizky dari transaksi pada hari Selasa. Tanggal 30 Juli tahun 2019. Pada hari itu, perusahaan Ojek Online itu menagih pajak sebesar Rp3.816.250 dari nilai transaksi Rp15.265.000. Tagihan-tagihan itu akhirnya membuat geram Rizky bersama istrinya. Terhitung dalam waktu tiga hari saja. Rizky harus membayar pajak 25% dari seluruh nilai transaksi atau hampir Rp40.000.000 kepada perusahaan Ojek Online. Penasaran dengan apa yang terjadi? Rizky mencoba untuk mendatangi tempat usahanya di Jalan Raden Tumenggung Suryo 17D itu. Di sana, dia bersama istrinya dikejutkan dengan banyaknya driver online yang tengah mangkal di depan. Warungnya, padahal warung dalam kondisi tak beroperasi. Begitu pula atribut bebek cepuk sudah tak ada di lokasi. Kami datang. Mereka langsung kabur. Dan kami sempat memergoki satu driver membawa uang banyak di dalam tasnya. Kemudian lari bersama-sama rekan sesama driver online meninggalkan lokasi. Saya pun menghubungi customer service Ojek Online itu dan baru beberapa lama kemudian layanan. Warung saya ditutup. Berarti kemarin saat kami mengajukan pada Juni tahun 2019, Tidak diresponse dan dibiarkan beroperasi. Sesal Rizky, bukan saja mempergoki oknum driver nakal tengah mangkal di depan warungnya. Rizky juga sempat mengamankan bukti transaksi yaitu nota-nota palsu dari tangan salah satu driver. Itu ketika memergoki mereka, Polres Malangkota sendiri tengah mempelajari kasus yang menimpa Rizky. Bersama istrinya itu, Iwu.